Pak Zulpan, selamat malam. Selamat malam, Kompas TV. Kalau tadi Pak Kasat Reskrim dari Pare-Pare menyatakan dugaan awalnya adalah pencurian jenazah, betulkah ini sekedar kasus pencurian jenazah atau sudah diketemukan motif yang lain? Baik, terima kasih ya. Jadi saya akan update terakhir sampai dengan hasil yang didapat oleh anggota di lapangan sampai dengan sore tadi, bahwa betul telah terjadi pembongkaran pemakaman korban COVID-19 di Lemoy, Kecamatan Basukiki, Kota Pare-Pare. Ada tujuh tuburan atau tujuh makam yang dibongkar dan dipastikan hari ini tujuh jasad yang hilang. Jadi tujuh jasad yang hilang. hari ini juga kita sudah mendapatkan data dari tujuh yang hilang ini. Empat sudah kita ketahui keberadaannya. Empat sudah diketahui keberadaannya yaitu diambil oleh pihak keluarga dan dipindahkan di makam keluarga yang masih di Kota Pare-Pare juga. Sebentar, saya harus mengulangi informasi ini. Jadi dari tujuh jenazah yang hilang, empat sudah diketemukan dan ini ternyata diambil oleh pihak keluarga sendiri begitu ya? Betul, betul. Bagaimana dengan sisa tiganya, Pak? Yang tiganya masih dalam tahap penyelidikan. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Kota Pare-Pare, baik Kapores dan juga Ketua Satgas COVID-19 sudah berkoordinasi dan pihak rumah sakit. Kita sudah memiliki data tujuh jasad ini. Siapa-siapa saja. Dan kita sudah mengetahui yang tiga yang belum kita ketemukan ini adalah berdasarkan data yang kita miliki. Ketiga jasad ini merupakan warga Kabupaten Pindrang. Oke. Tapi apakah ada kemungkinan tiga jenazah yang masih dicari oleh polisi ini juga diambil oleh pihak keluarga? Nah ini masih dalam tahap penyelidikan. Hari ini tim masih bergerak ya. Juga mengecek sampai ke pihak keluarga yang ada di Kabupaten Pindrang. Pak Zulupan begini. Ini kan sesuatu yang harusnya masyarakat itu paham betapa serius, betapa berbahayanya begitu kan. Kita kan belum tahu bahwa apakah tindakan seperti ini membongkar makam lalu mengambil jenazah korban COVID-19 itu kita belum tahu apakah itu aman sama sekali. Nah yang kami mau tanyakan kalau ini kemudian kan kalau dulu kan ada beberapa kasus jenazah direbut oleh pihak keluarga sebelum dimakamkan begitu kan. Apakah ini juga dianggap sebagai tindakan kriminal juga? Kalau kemudian sudah dimakamkan makamnya dibongkar oleh keluarga? Iya. Terima kasih. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian orang walaupun masih ada hubungan keluarga terhadap pembongkaran pemakaman korban COVID-19 di kota Parepare ini ini adalah suatu pelanggaran hukum. Bahkan bisa dikenakan pidana. Bahkan hari ini penyidik Satreskrim Pores Parepare telah menetapkan 6 orang tersangka. 6 tersangka ya? 6 tersangka yang kita duga melanggar pasal 180 KUHP dimana situ dikatakan jelas bahwa barang siapa dengan sengaja secara melawan hukum mengambil atau menggali atau memindahkan jenazah ini bisa dikenakan sepansi pidana. Kemudian nanti kita lapis lagi dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Oke. Jadi KUHP dan karantina kesehatan ya? Pak Zulpan begini kalau dari ini kan pasti sudah diperiksa kan paling tidak para tersangka ataupun juga mungkin saksi-saksi lainnya sejauh ini yang disampaikan kepada pihak kepolisian apa alasan keluarga ini kok membongkar dan mengambil jenazah dari keluarga mereka? Ya jadi terhadap 4 jasad yang sudah kita temukan ini kita ketemukan di Kota Parepare juga dipindahkan di makam keluarga ada 10 saksi yang sudah kita periksa kemudian berkembang menjadi peningkatan status 6 tersangka ini alasan mereka ataupun motif daripada mereka setelah ditanya mereka mengatakan bahwa mereka melakukan ini atas dasar amanah ataupun pesan orang tua mereka sebelum meninggal dulu agar seluruh keluarga besar ini dimakamkan di pemakaman keluarga itu yang pertama kemudian juga yang kedua ada juga yang menyatakan bahwa mereka didatangi atau terbawa dalam mimpi bahwa jasad korban COVID ini yang berpengar keluarga mereka ini meminta untuk dipindahkan ke pemakaman keluarga demikian jadi alasannya karena pesan dari orang tua sebelum meninggal waktu itu pasti dalam kondisi sebelum meninggal gara-gara COVID dan juga karena terbawa mimpi begitu ya betul ini agak unik lalu kondisi jenazah saat ini ada di mana sementara yang empat ini masih di pemakaman keluarga karena kita baru temukan hari ini di pemakaman keluarga ada di kota Pari-Pari juga nah ini Kapolres sedang berkoordinasi dengan ketua Satgas COVID kota Pari-Pari mengenai teknisnya apakah nanti dipindahkan kembali ke makam COVID atau bagaimana karena ini kita harus menikuti SOP daripada penanganan protokol kesehatan terhadap korban meninggal karena COVID ini saya bayangkan ini pasti jadi semacam apa ya pasti pusing juga ya teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan karena kalau kemudian dibiarkan ada di pemakaman yang saat ini keluarga nanti jangan-jangan justru keluarga yang lain juga meminta adanya pemindahan jenazah juga begitu kan ya ini tentunya saya menghimbau kepada seluruh masyarakat terutama yang ada keluarganya meninggal karena COVID tentunya harus mematuhi daripada protokol kesehatan dan juga ada juga sanksi pidana apabila masyarakat seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di kota Pari-Pari ini mengambil secara apa secara paksa begitu membongkar pemakaman tanpa berkoordinasi dan izin dari Satgas dan Pemerintah Daerah ini melanggar hukum dan sudah jelas kita tetapkan 6 dari tersangka ya oke pemeriksaan selanjutnya apa bagaimana siapa saja pak ya yang jelas kita sekarang fokus kepada pencarian tiga yang jasad yang belum ditemukan ya oke baik terima kasih Kombes El Zulupan Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam sampai jumpa pak